hai oke langsung aja kita ke tutorialnya pilih proyek baru masukin titik bitnya pilih tambah klik videonya pilih ekstrak audio klik audionya pilih irama ikutin titik kuning yang ada di videonya dan klik tambahkan irama sampai akhir kalau udah pilih checklist kembali dulu pilih rasio pilih 9 banding 16 terus klik tanda plus masukin dua foto pilih tambah video titik bitnya hapus akhirannya hapus perbesar dulu foto yang pertama kayak gini durasinya 5.7 detik nah di akhir sama di titik bit yang pertama kasih keyframe tetap titik bit yang kedua fotonya perbesar terus diantara titik bit ke satu dan kedua di tengahnya kasih grafik keluar satu antara dua dan tiga kasih masuk satu terus pilih animasi keterangannya udah aku simpen disini disini ya temen-temen Oke kalau udah pilih checklist sekarang ke awalan pilih efek pilih efek video cari aja kilauan nah yang ini ya pilih sesuaikan untuk keterangannya udah aku simpen disini pilih checklist durasinya sampai akhir foto pertama sekarang ke awalan lagi kembali pilih teks pilih tambahkan teks tuliskan teksnya disini terus pilih font pilih Inggris pilih Sofia Pro pilih gaya pilih yang ini pilih animasi keterangannya udah aku simpen disini ya temen-temen kalau udah pilih checklist durasinya sampai akhir foto pertama perkecil terus ke atasin kayak gini ya temen-temen Oke langsung aja kita edit foto yang kedua ya untuk durasi foto kedua jadi 4.1 detik nah sampai sini ya kalau udah ke awal foto yang yang kedua kembali dulu perbesar dulu layarnya perbesar fotonya sedikit aja nah sekarang di titik bit ke-1 sampai ke-4 kasih keyframe tetap dulu jadi cuma dikasih keyframe aja ya terus diantara titik bit ke-1 dan ke-2 di tengahnya kasih keyframe fotonya miringkan ke sebelah kanan dua derajat nah di sebelah kiri yang ini kasih grafik keluar satu di sebelah kanannya kasih masuk satu Oke diantara titik bit kedua dan ke-3 di tengahnya kasih keyframe fotonya miringkan ke sebelah kanan dua derajat di sebelah kirinya kasih grafik keluar satu sebelah kanannya kasih masuk satu nah diantara titik bit ketiga dan ke-4 caranya sama ya temen-temen oke kalau udah sekarang di titik bit yang ke-5 fotonya perbesar terus diantara titik bit ke-4 dan ke-5 di tengahnya kasih keyframe fotonya perkecil kayak gini ya nah di sebelah kirinya kasih grafik keluar satu sebelah kanannya kasih masuk oke sekarang kita buat pola jedak jeduk tipisnya ya temen-temen kalian bisa ke tengah kayak gini geser ke sebelah kanan sampai tengah kayak gini ya kasih keyframe tetap titik bit ke-6 tetap tengah tetap titik bit 7 tetap tengah tetap titik bit ke-8 tetap tengah tetap titik bit ke-9 fotonya perkecil tengah tetap titik bit ke-10 fotonya perbesar tengah tetap titik bit ke-11 fotonya perbesar tengah tetap terus di akhirannya fotonya perkecil kecil ya temen-temen Oke kalau udah sekarang aku jelasin cara edit jedak jeduknya sekali ya temen-temen karena caranya masih panjang ya oke kalian bisa ke titik bit ke-5 hitung aja ya temen-temen nah diantara titik bit ke-5 dan ke-6 di tengahnya kan udah ada keyframe jadi kalian tinggal kasih keyframe kanan kirinya nah nanti di pertengahannya kan ada tiga keyframe gini ya keyframe ke-1 fotonya kebawahin kasih keyframe sebelah kirinya keyframe yang ke-1 hapus tambah lagi keyframe di kirinya oke di keyframe kedua fotonya geser ke sebelah kanan kasih keyframe sebelah kirinya keyframe kedua hapus tambah lagi keyframe di kirinya hapus di keyframe yang ketiga fotonya ke atasin terus kasih keyframe yang ketiga fotonya ke atasin terus kasih keyframe sebelah kirinya nah diantara titik bit ke-6 dan ke-7 sampai akhir caranya sama kayak diantara titik bit ke-5 dan ke-6 tadi jadi kalian tinggal ulangi aja ya temen-temen kalau udah sampai akhir kayak gini kalian bisa salin foto yang kedua terus kalian bisa ke titik bit yang ketiga yang ini ya nah keyframe yang di sebelah kirinya ini kalian hapus sampai keyframe yang kedua ini ya terus di awalnya fotonya perkecil kayak gini nah di titik bit yang kedua fotonya perbesar kayak gini ya oke diantara titik bit 1 dan 2 di tengahnya kasih grafik keluar 1 antara 2 dan 3 kasih masuk 1 pilih checklist nah sekarang pilih fitur ganti ganti pakai foto yang baru ya oke sekarang ke awal foto kedua kalian bisa salin aja efek kilauan ini ya simpan di titik bit ke-1 sampai ke-5 kayak gini ya temen-temen nah sekarang ke titik bit ke-6 pilih efek video pilih distorsi pilih react durasinya sampai titik bit yang ke-7 ya pilih objek pilih semua video terus di awal efeknya kasih keyframe untuk keterangannya udah aku simpan di sini kalau udah pilih checklist salin efeknya simpan di titik bit ke-5 ke-7 ke-8 ke-9 ke-10 dan ke-11 ya nah sekarang caranya gampang banget kalian perpanjang efek di titik bit ke-5 di akhirnya kasih keyframe keyframe yang tengah hapus perpanjang efeknya di akhirnya kasih keyframe keyframe yang tengah hapus begitu pun sampai akhir ya temen-temen tinggal perpanjang efeknya di akhirnya kasih keyframe keyframe yang tengah hapus jadi ini biar gampang ya nah sekarang kalian bisa ke titik bit ke-6 lagi pilih efek video pilih lensa pilih kabur nah untuk durasinya perkecil kayak gini pokoknya setengah dari efek di atasnya ya temen-temen nah kayak gini ya bentar aku benerin dulu yang atasnya nah pokoknya kayak gini ya pilih objek pilih semua video pilih checklist di awalnya kasih keyframe kaburnya 50 akhirnya kasih keyframe kaburnya 0 pilih checklist salin efeknya simpan di titik bit ke-5 terus ke-7 sampai ke-11 ya nah sekarang caranya sama kayak tadi cuma kalau ini sampai pertengahan ya temen-temen jadi setengahnya gitu di akhirnya kasih keyframe keyframe yang tengah hapus begitu pun sampai akhir ya di sini aku percepat ya temen-temen biar gak kelamaan oke kalau udah kalian bisa ke titik bit ke-6 lagi pilih efek video terus pilih lensa pilih cermin nah untuk durasinya udah aku simpan di sini biar videonya gak kelamaan ya oke sekarang kalian bisa ke titik bit yang ke-4 pilih efek video terus pilih distorsi pilih peregangan pixel durasinya sampai titik bit yang ke-6 terus pilih objek pilih semua video nah di titik bit pertama kasih keyframe keterangannya udah aku simpan di sini terus di titik bit kedua kasih keyframe keterangannya udah aku simpan di sini screenshot aja ya temen-temen kalau udah diantara titik bit ke-1 dan ke-2 di tengahnya kasih grafik masuk 2 antara 2 dan 3 kasih keluar 2 pilih checklist sekarang salin efeknya di lapisan ke-2 ini di keyframe yang pertama pilih sesuaikan untuk keterangannya udah aku simpan di sini di keyframe yang ke-2 keterangannya udah aku simpan di sini di keyframe yang ke-3 juga sama ya kalau udah pilih checklist nah sekarang aku jelasin efek di foto yang ke-3 kalian tinggal salin aja ya temen-temen sebenernya cuma karena beda bit jadi sama aku jelasin lagi efek kilauan ini salin durasinya dari titik bit ke-1 sampai ke-3 terus salin efek di titik bit yang ke-6 simpan di titik bit yang ke-4 ya terus salin lagi simpan di titik bit ke-3 ke-5 ke-6 ke-7 ke-8 dan ke-9 caranya sama kayak tadi perpanjang efeknya di akhirnya kasih keyframe keyframe yang tengah hapus ya oke terus kalian bisa salin efek kaburnya nah kalian tinggal salin aja simpan di foto yang ke-3 pokoknya dari titik bit ke-3 sampai ke-9 ya temen-temen nah kalian tinggal salin-salin dulu aja ya terus caranya sama kayak tadi ya temen-temen kalian tinggal perpanjang efeknya sampai tengah-tengah di akhirnya kasih keyframe keyframe yang tengah hapus ya oke kalian lakukan dulu sampai akhir ya nah kalau udah sampai akhir kalian tinggal salin efek cerminnya terus simpan di foto yang ke-3 untuk keterangannya udah aku simpan di sini ya temen-temen biar videonya nggak kelamaan ya nah yang terakhir kalian tinggal salin aja efek peregangan pikselnya terus simpan di titik bit ke-3 sampai ke-4 ya temen-temen nah pokoknya kayak gini ya oke terus salin lagi lapisan ke-2 simpan di bawahnya kayak gini ya sekarang klik foto yang ke-2 pilih animasi pilih masuk pilih getaran X pilih checklist kalau kalian nggak pakai efek pro jangan pakai efek pronya ya temen-temen yang terakhir klik tanda plus masukin penutupnya pilih tambah berbesar dulu kayak gini ya biar rapih oke untuk versi yang pertama udah jadi ya temen-temen tapi kalau depannya mau pakai meme kalian tinggal klik aja foto yang pertama terus kalian bisa pilih fitur ganti nah kalian tinggal ganti aja pakai mentahan ini ya terus untuk teksnya juga jangan lupa dihapus ya temen-temen nah ini untuk versi yang ke-2 udah jadi aku save dulu ya nanti untuk cara upload ke template-nya checklist fotonya aja ya temen-temen nah untuk hasil akhir dari video aku ada di deskripsi karena disini copyright segitu dulu tutorial dari aku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati